Melawan arus saat hendak pergi menangkap ikan, seorang nelayan di Palembang dihantam ombak Sungai Musi. Akibatnya nelayan tersebut terlempar ke sungai dan tenggelam. Seorang nelayan di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan warga hilang tenggelam di sekitar perairan Sungai Musi saat mengendari perahunya untuk mencari ikan pada selasa siang. Menurut keterangan warga, korban awalnya mengendari perahunya dengan posisi melawan arus Sungai Musi untuk mencarikan. Namun di tengah perjalanan, perahu yang dikendari korban tiba-tiba saja dihantam ombak setinggi 2 meter dan membuat perahu terhempas. Korban yang diduga tak berpegangan pada perahu saat ombak menghantam perahunya terpental ke sungai Musi dan tenggelam. Tim Basarnas yang mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP dan melakukan pencarian. Namun sampai selasa sore, Tim Basarnas belum mampu menemukan korban lantaran proses pencarian yang sulit akibat ombak yang deras. Ini kan kalau arus begini kan dia arus balik itu kan deras, dia ngelawan arus. Dari Pahimbang Sumatera Selatan, reporter Endi Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Pahimbang Baru TV mengabarkan.